Bertindak berdasarkan surat kekuasa khusus tanggal 17 Maret 2003. Bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama. Komisi Pembelan Umum Republik Rizal berlamat di Jalan Mambonjol No. 29 RT 8-24 Menteng. Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI, Jakarta 1-310. Yang diwakili oleh Asim Asyari S.A.M.S.I.P.H.D. sebagai Ketua Komisi Pembelan Umum. Selanjutnya disebut sebagai pembanding semula tergugat. Melawan Satu, nama Agus Priyono, pekerjaan Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur. Dalam kurung prima, keluarga negara Indonesia Jalan Bacang No. C-310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Jemaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Dalam kurung prima, keluarga negara Indonesia Jalan Bacang No. C-310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Jemaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopiansa S.A.M.A. dan Okvian Kelly Aisyah, para advokat pada law firm NHP and Partner. Berhalamat di Jalan Oto Eskandar Dinata 3 No. C-16 Kecamatan Jemaka RT 04 Garing 2 RW 04 Cipinang Cipendak Jatinegara. Jakarta Timur 13340 beratkan surat kuasa khusus, kampung terlampir ke tanggal 7 September 2002. Dua, selanjutnya disebut sebagai para tempat yang semula sebagai para pengugat. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 230-PDT-2023 PT DKI tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belabia tersebut di atas. Dua, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta tunasmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 tentang duduk perkara. Menimbang, surat gugatan penggugat tanggal 8 Desember 2002 yang telah didaftarkan di Kepandilan Pengadilan Negeri Jatuhat dengan nomor register nomor 757 PDTTG garing 202 22 PN Jakarta Sosot tanggal 8 Desember 2022 selengkapnya pada pokoknya sebagai berikut A bahwa penggukat adalah partai politik berpandang hukum sebagaimana akta yang dibuat Maria Gunati SEMKN Notaris Jakarta yaitu akta nomor 14 tanggal tertanggal 11.02.2020 tentang perubahan anggaran dilanjutkan anggota 1 silahkan selamat menikmati